Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat sobat acino seri ini Pada video kali ini Saya akan merapikan tanaman adenium Atau tanaman bonsai adenium Ini yang saya angkat Karena percabangannya sudah tidak teratur Sudah mulai panjang-panjang Nanti akan saya repihkan Biar tumbuh tunas-tunas baru lagi Agar percabangannya lebih banyak lagi Untuk sekedar informasi saja Adenium bonsai ini Usianya sudah cukup lumayan tua juga nih Tukup lama juga sekitar antara 13 tahunan Ini perakarannya seperti ini Metode yang saya lakukan adalah Mengangkat dari tanaman adenium secara berkala nih teman-teman Ketika akar-akarnya sudah mulai melingkar Atau sudah mulai agak besar Saya angkat sedikit demi sedikit Maka seperti inilah posisi sekarang dari tanaman adenium ini Dari penampilan akarnya nih teman-teman Saya tidak memprogram akar atau tidak memangkas bagian bawah Tetapi saya program dengan cara mengangkat tanaman adenium ini secara berkala sedikit demi sedikit Saya biarkan begitu saja sih untuk akar-akar dari adenium ini Biar tumbuh secara alami ini teman-teman Ya teman-teman kita masuk ke pemangkasan nih teman-teman Untuk pemangkasan adenium ini saya selalu mengutamakan kata hati ini teman-teman Tidak ada metode khusus Tidak ada aturan khusus Jadi tidak baku Ini tidak boleh Itu tidak boleh Harus begini Harus begitu Yang saya lakukan adalah Sesuai dengan kata hati nurani saya aja Yang saya itu lah Yang harus dipotong Ya itu yang saya potong nih teman-teman Ini sengaja saya potong lagi ke bagian ini Karena ini biar pertumbuhan cabangnya lebih banyak lagi nih teman-teman Biar tumbuh lebih banyak lagi dan mengeluarkan kuntum bunga yang lebih banyak lagi nih teman-teman Ini beberapa bulan yang lalu pernah saya potong juga Saya pangkas juga Jadi menghasilkan antara satu batang adenium ini bisa ada tiga cabang nih seperti ini teman-teman Nanti dari hasil potongan ini lagi nanti bakal muncul cabang-cabang yang baru itu entah dua atau tiga Mungkin juga bisa empat cabang nih teman-teman Jadi pertumbuhan cabangnya bisa lebih banyak nih teman-teman Kita masih proses untuk melakukan pemangkasan atau pruning untuk tanaman adenium ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Ya masih proses pemangkasan ya teman-teman Masih proses pruning Karena memang tanaman adenium ini sangat cepat sekali untuk pertumbuhan cabang-cabangnya Sangat cepat sekali bisa cepat panjang-panjang juga Maka harus sering-sering kita mengantisipasinya untuk melakukan pruning atau pemangkasan nih teman-teman Ini adalah tanaman adenium jenis harifoter nih teman-teman Ini hasil dari biji yang saya semai Untuk bunganya pun hampir sama dengan indukannya tidak jauh berbeda karena ini tidak ada perkawinan Sesuai dengan alami tumbuh sendiri dari bunganya Sengaja saya ambil bijinya saya tanam Ini yang satu akan saya biarkan menjuntai ke bawah nih teman-teman Entah mau diapakan kedepannya sepertinya Saya masih sayang untuk memangkasnya nih Saya biarkan aja dulu mungkin terada kebutuhannya untuk dijadikan seperti apa gayanya nih teman-teman Sementara untuk pemangkasannya sepertinya sudah selesai nih teman-teman Oke teman-teman seperti inilah hasil dari pemangkasan atau dari puning Untuk sementara kita biarkan ada dulu seperti ini Nanti kita tunggu untuk cubang cabang-cabangnya yang baru Atau memang mengeluarkan kuntum-kuntum bunga-kuntum bunga baru Nanti saya akan review kembali Saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua Ketika tanaman adenium ini sudah berbunga nih teman-teman Ya nah untuk teman-teman semuanya Tolong bisa kasih masukan Untuk potnya nih seperti apa nih Yang harus saya ganti Karena ini ada masih diproses dalam bekas bug nih teman-teman Bug plastik Jadi kalau memang teman-teman ada saran Untuk mengganti potnya seperti apa Silahkan masukkan di kolom komentar teman-teman Ya sampai ketemu lagi di acu new series selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih